Kedeleh Maut Jelit 21. Bukankah dia menerangkan kalau rumahnya berada di bukit sebelah sana, kalau memang hendak pulang, kenapa mereka kembali memasuki hutan? Memangnya rumah berada di tengah hutan siapa tahu mereka masih mempunyai keperluan lain. Atau bahkan mereka sedang berburu di hutan kata Molim tertawa. Ye, perkataanmu memang ada benarnya, tapi kalau mereka ingin berburu, toh mereka harus mengenakan pakaian berburu, tapi kenyataannya mereka mengenakan gaun biasa, bila nona-nona itu memang penduduk rakyat biasa, mana mungkin mereka mampu melewati jalan bukit yang terjal dan licin dengan memakai gaun KHO Beng menjadi sangat terperanjat. Segera serunya, ye, tadi aku tak sempat mengawasi secara teliti, ternyata aku percaya dengan begitu saja semua obrolan mereka, siapa tahu kedua orang itu memang mendapat tugas memberi informasi yang salah agar kita tak bisa menemukan jejaknya lagi. Jadi bukankah mereka masih berada di sekitar sini kata Molim kemudian, lebih baik kita geledah saja daerah seputar tempat ini. Masa mereka bisa sembunyi terus KHO Beng manggut-manggut? Baik, mari kita mencari secara berpisah, setiap tempat kita periksa dengan teliti, coba diperhatikan apakah di sekitar sini masih ada penghuni-nya. Maka berangkatlah kelima orang itu dengan menerobos hutan berlukar. Setelah melangkah masuk ke dalam hutan, suasana menjadi remang-remang, bukan saja banyak ularnya, seringkali mereka mendengar suara oman harimau yang memekakkan telinga. KHO Beng berlima menembusi hutan dengan senjata terhunus, setiap jengkal tanah boleh dibilang telah diperiksa dengan seksama, tapi aneh bin ajaib. Dalam waktu yang relatif singkat ternyata bayangan tubuh kedua orang Nona berbaju merah tadi telah lenyap dari pandangan mata. Dari pagi mereka berlima menelusuri hutan sampai tengah hari sebelum akhirnya muncul pada tepi hutan yang lain, Waktu itu matahari sudah berada di atas kepala, namun tak sesosok bayangan manusia pun yang ditemukan dengan terjadinya peristiwa ini, semakin membuktikan betapa mencurigakannya kedua orang Nona berbaju merah tadi. KHO Beng menjadi sangat mendongkol bercampur gusar, sambil menengok cuaca, katanya kemudian dengan suara dalam, Sekarang kita mengisi perut dulu dengan ransum kering, kemudian baru melanjutkan pelacakan, aku tak percaya kalau kita tak berhasil menemukan tempat persembunyian mereka. Maka mereka berlima pun mengisi perut dengan ransum kering yang dibawa, lalu setelah beristirahat sebentar, pelan-pelan mereka lanjutkan pemeriksaannya di sekitar sana. Setelah melewati dua buah bukit yang tinggi akhirnya secara tiba-tiba mereka temukan jalan setapak yang agaknya seringkali dilalui manusia. Jalan setapak itu amat bersih dan kering, tampak jelas jalanan itu sering digunakan UTK berlalu-lalang. Kontan saja KHO Beng merasakan semangatnya berkobar kembali, Segera serunya, kemungkinan besar kita sudah berhasil menemukan arah yang benar tanpa membuang waktu lagi, segera ia memimpin anak buahnya UTK menelusuri jalan itu. Tak sampai setengah peminuman teh kemudian, sampailah mereka di depan sebuah bangunan rumah yang besar, bangunan loteng yang mungil tapi indah nampak secara lamat-lamat dari kejauhan dengan perasaan gembira yang meluap-luap. Rumah segera berseru, siapa tahu bangunan itu yang sedang kita cari, mari kita serbu saja ke dalam tunggu sebentar cegah KHO Beng. Apabila kita langsung menyerbu ke dalam gedung dan andai kata dugaan kita meleset, bukankah akan menimbulkan kesalahpahaman yang tak ada artinya asalkan perempuan bajingan itu tidak berdiam di sini, kita kan masih bisa mengundurkan diri, seru hapukim. Biasanya hanya orang-orang sakti atau pendekar berilmu tinggi yang membangun rumahnya di tengah hutan dan pegunungan yang terpencil seperti ini, padahal kedatangan kita kemari adalah UTK melacak jejak Dewi Inu, aku tak ingin menimbulkan banyak persoalan yang tak ada gunanya. Apalagi andai kata sasaran memang betul berada di sini, kedatangan kita di siang hari begini bukankah sama artinya dengan menggebuk rumput mengejutkan ular, kalau begitu mari kita menunggu saja sampai malam tiba sebelum masuk ke dalam gedung itu UTK melakukan penyelidikan usul molim kemudian. Nah, begitu baru cocok dengan jalan pikiranku seru KHO Beng sambil manggut-manggut, sekarang waktu sudah siang, mari kita mencari tempat UTK beristirahat sejenak, menanti hari sudah gelap nanti baru kita masuki perkampungan tersebut UTK melakukan penyelidikan, kalau bukan mereka yang kita cari, kita segera mengundurkan diri, sebaliknya kalau memang mereka yang kita cari di sini, sampai waktunya kita bicarakan lagi maka mereka berempat pun mencari hutan yang sepi dan bersembunyi UTK melepaskan lelah dan duduk mengatur pernafasan. Dalam waktu singkat, senja telah menjelang tiba. Mereka berlima segera mengisi perut dengan ransum kering, setelah itu berangkat menuju gedung itu. Langit sudah gelap gulita, cahaya lentera yang memancar keluar dari balik gedung bagaikan kerdipan bintang yang terbesar di angkasa, di tengah kegelapan yang mencekam tanah perbukitan tersebut, cahaya lentera itu kelihatan jauh lebih terang benerang. Ketika mereka berlima tiba di muka perkampungan tersebut, tampaklah pagar bambu mengelilingi taman, aneka abungan yang tumbuh di seputarnya, tak salah lagi kalau tempat tersebut mirip tempat tinggal orang pertapaan. Sambil meloloskan goloknya, rumang segera berbisik. Bagaimana kalau kita langsung menyerbu masuk ke dalam UTK melakukan pemeriksaan tidak seru? KHO Beng cepat, kalau kebanyakan orang, gerak-gerak kita menjadi kurang leluasa, coba kalian menunggu saja di luar, biar ku masuk seorang diri, bila bertemu bahaya akan ku beritahukan kepada kalian dengan suara pekikan Sampai saatnya aku rasa belum terlambat buat kalian UTK menyusulku ke dalam, terpaksa molim sekalian menggut-menggut tanda mengerti. Maka seusai meninggalkan pesannya, KHO Beng segera melejit ke tengah udara dan menerobos masuk ke dalam perkampungan. Gerakan tubuhnya cepat sekali bagaikan sambaran kilat, begitu memasuki perkampungan, ia segera mendekam di atas wuungan rumah tanpa menimbulkan sedikitpun suara. Baru saja dia hendak mengintip ke bawah, mendadak dari kiri kanan dan belakang tubuhnya bergemas suara bentakan nyaring, sewaktu ia berpaling dengan perasaan terkejut, tampak empat sosok bayangan manusia telah melompat naik ke atas atap rumah dan mengetungnya rapat-rapat. Peristiwa ini boleh dibilang membuatnya terperanjat sekali. Sejak menyelingap masuk ke dalam perkampungan hingga mendekam di atas wuungan rumah boleh dibilang ia tak menimbulkan suara sedikitpun, mengapa jejaknya segera ketawan-lawan? Tapi saat sekarang tidak memberi kesempatan lagi baginya UTK berpikir panjang, serta merta diam lejit bangun dan berdiri tegak di atas atap rumah. Tampak seorang Nona berbaju hijau yang berada di sisi kiri membentak keras, bajingan keparat, besar amatnya limu, berani sekali memasuki perkampungan Ciu Hang San Cheng di tengah malam buta begini, HMMM, tampaknya kah sudah bosan hidup? KHO Beng sadar kalau jejaknya tak bisa disembunyikan lagi, maka sahutnya sambil tertawa, harap Nona sekalian jangan gusar, sesungguhnya kedatanganku kemari adalah UTK melacaki jejak seseorang, tak disangka kehadiranku telah mengejutkan kalian semua, siapa yang kau cari tanya Nona itu? Sebelum ku jawab pertanyaan tersebut, dapatkah ku ketahui lebih dulu siapakah kepala perkampungan Ciu Hang San Cheng ini HMMM, siapa kepala perkampungan kami? Kau masih belum pantas UTK mengetahuinya, kalau begitu bolahkah aku tahu, apakah di dalam perkampungan kalian terdapat seorang Nona yang bernama Hang Ing Desak, KHO Beng lebih lanjut dengan kening berkerut? Nona berbaju hijau itu kelihatan agak tertegun, kemudian sahutnya, YAA, ada. Kau kenal dengannya YAA benar, bolahkah aku bertemu sebentar dengannya? Nona baru selesai perkataan itu diutarakan, mendadak dari DLM gedung kedengaran seseorang bertanya, Bikui, siapa yang berada di atas rumah Nona berbaju hijau itu? Segera menjawab, laporan Nona, kita telah kedatangan seorang pemuda asing yang mengaku hendak mencari Nona Hang Ing KHO Beng yang mengikuti tanya jawab tersebut dalam hati kecilnya. Ia segera berpikir, bila didengar dari nada pembicaraannya, mungkin orang itu adalah kepala kampungnya, mengapa tidak ku periksa dulu apakah orang tersebut adalah Dewi Innu atau bukan berpikir sampai ke situ, ia segera melompat turun ke atas tanah dan langsung melangkah masuk ke dalam ruangan. Tapi apa yang kemudian terlihat segera membuat hatinya bergetar keras, serunya tertahan, Cici ternyata di dalam ruangan duduk dua orang Nona muda yang seorang mengenakan pakaian baju merah dan berparas cantik jeli tampak bidadari dari kahyangan, matanya jeli, hidungnya mancung dan mulutnya kecil mungil, dia berusia 27-8 tahunan, agaknya orang inilah yang menegur tadi. Sedangkan orang kedua adalah seorang Nona berbaju putih yang berwajah dingin, dia tak lain adalah enci kandungnya, KHO Yang Ciu yang telah berpisah dengannya di kota Yang Ciu tempoh hari. Waktu itu KHO Beng benar-benar dibuat terkejut bercampur kehranan, UTK sesaat lamanya dia cuma tertegun seperti patung saja. Begitu pula keadaan KHO Yang Ciu serta Nona berbaju merah itu, mereka berdua kelihatan tertegun juga. Akhirnya KHO Yang Ciu maju menyongsong kedatangan pemuda itu dengan cepat, sambil menarik tangan KHO Beng serunya, Adiku, dari mana kau bisa tahu kalau aku berada di sini sewaktu bertanya, sepasang matanya tampak berkaca-kaca dan hatinya dicekam gejolak maosi yang meluat, jauh berbeda dengan sikapnya sewaktu bertemu UTK pertama kali dulu dengan perasaan terharus sahut KHO Beng, Cici, aku tak mengira kau ada di sini. Sementara itu si Nona berbaju merah tadi telah berseru sambil tertawa, oh oh oh, rupanya orang sendiri. Wah inilah yang dibilang orang airbah melanda istananya, tangannya segera diulapkan kepada keempat Nona berbaju hijau yang mengawasi dari luar pintu dengan pedang terhunus, katanya. Kalian boleh mengundurkan diri dari sini, segera siapkan meja perjamuan. Keempat orang Nona berbaju hijau itu mengiakan bersama, setelah memberi hormat mereka segera mengundurkan diri, sekalipun rasa tercengang masih menghiasi paras muka masing-masing. Sementara itu KHO yang Ciu telah membalikan badan dan memperkenalkan KHO Beng dengan Nona berbaju merah itu, katanya, dia adalah ncili dari perkampungan Ciu Hang San Cheng dengan pikiran di cekam rasa bingung dan tak habis mengerti. KHO Beng memberi hormat seraya berkata, oh oh oh, rupanya Nona li atas kelancanganku tadi, harap Nona sudi memaafkan. Nona berbaju merah itu tersenyum, untuk mengundang kehadiran tamu agung pun bukan suatu pekerjaan yang gampang, kenapa mesti bersungkan-sungkan, tapi dimanakah cengcu perkampungan ini? Sudah sepantasnya kalau KHO Beng bertemu serta menyampaikan dalam dulu kepadanya, adikku, Nona li adalah cengcu perkampungan ini, kata KHO yang Ciu cepat. Ah 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 ah, rupanya perkampungan ini adalah hasil karya Nona li, tapi, tahukah Nona bahwa perkampungan Bue Ewan di bukit sebelah muka sana telah terbakar semalam li sian soat. Ketua perkampungan Ciu Hang San Cheng kembali tersenyum manis, pagi tadi aku baru melihat cahaya api, saat itulah baru ku ketahui kalau perkampungan Bue Ewan telah terbakar hangus, tahukah cengcu, siapakah pemilik perkampungan Bue Ewan itu tukas KHO Beng cepat. Kembali li soan soat menggeleng, hingga kini aku tak pernah meninggalkan rumah barang selangkah pun, meskiku ketahui juga bahwa pemilik perkampungan Bue Ewan pun seorang wanita, tapi sayang belum pernah ku tanyakan siapa namanya, tanpa terasa KHO Beng mengerutkan alis matanya rapat-rapat. Selisih jarak di antara kedua perkampungan itu cuma berapali, namun kenyataannya mereka tak pernah saling berhubungan, jelas kejadian semacam ini berada di luar kebiasaan pada umumnya. Ia mulai menaruh curiga, jangan-jangan li cengcu dari perkampungan Ciu Hang San Ceng adalah Dewi Inu yang sedang dicari-cari, apa mau dibilang dia masih kekurangan bukti-bukti yang jelas, apalagi encinya pun sedang bertemu di situ, dengan bekal pelbagai kecurigaan yang tak terjawab, akhirnya dia memutuskan akan menanyakan persoalan tersebut KPD encinya nanti. Maka dia pun membungkam diri dan tidak berbicara lagi. DLM perjamuan yang kemudian diselenggarakan, mereka bertiga duduk saling berhadapan, meski Lisian Soat banyak bicara dan senyum, namun KHO Beng selalu menjawab sekenanya. Di tengah perjamuan itulah, mendadak terdengar Nona berbaju hijau yang berada di luar ruangan berseru dengan gelisah, di luar perkampungan telah kedatangan empat orang lelaki kekari yang tak jelas identitasnya, agaknya mereka sedang mengintip perkampungan kita, mendengar ucapan tersebut, buru-buru KHO Beng berseru, ah-ah-ah-ah betul, hampir saja aku lupa. Keempat orang itu tak lain adalah anak buahku kalau memang anak buah KHO Kongcu, biarku suruh mereka mengundangnya masuk, paling tidak akan mesti dijamu dengan sebaik-baiknya kata Lisian Soat sambil tertawa. Perjamuan tersebut baru berakhir setelah kentongan pertama lewat, KHO Yang Ciu mohon diri terlebih dahulu kepada Lisian Soat, kemudian baru mengajak KHO Beng memasuki sebuah kamar tamu di halaman belakang. Ketika mereka berada dalam kamar hanya berdua saja UTK pertama kalinya, KHO Yang Ciu merasakan luapan rasa gembira yang tak terlukiskan dengan kata-kata. KHO Yang Ciu yang pertama-tama berkata lebih dulu sambil tertawa, adikku, tempo dulu mungkin cici kepadamu sedikit kelewat batas, tapi kau mesti memahami sikapku waktu itu yang berusaha UTK mengobarkan semangat balas dendam dalam hati kecilmu, tentunya kau tak akan menyalahkan aku bukan dengan air mati bercucuran, sahut KHO Beng, cici, aku memahami perasaan itu, malah Panji Hui Im Kileng sudah berhasil kurampas kembali, tentang soal-soal tersebut telah ku ketahui semua, adikku, apakah perkampungan Bui Ewan yang kau tanyakan tadi adalah tempat tinggal siluman perempuan itu betul KHO Beng manggut-manggut, mencorong sinar pembunuhan yang amat tebal dari balik mati KHO Yang Ciu, serunya sambil menghentak-hentakan kakinya berulang kali ke atas tanah, aku tidak tahu kalau pemilik perkampungan Bui Ewan adalah Dewi Inu, kalau tidak, aku pasti tak akan membiarkan dia kabur dari tempat tersebut, apakah Li Cheng Chu tak pernah menyinggung soal perkampungan Bui Ewan tidak, ya sebenarnya Li Cheng Chu ini berasal dari perguruan mana dia tak mempunyai perguruan, tidak mempunyai perguruan. Lantas dari mana dia pelajari ilmu silatnya tanya KHO Beng agak tertegun. Konon ayahnya adalah seorang tokoh duni persilatan yang berilmu tinggi, tapi dikarenakan suatu sebab, akhirnya mengundurkan diri dan menyendiri hidup di sini, sebelum meninggal ia berpesan kepada keturunannya agar tidak berkelana lagi di dalam dunia persilatan, itulah sebabnya meski sudah berusia 30 tahun, namun ia tidak pernah sama sekali meninggalkan perkampungannya barang selangkah pun, sementara ilmu silatnya diperoleh dari warisan keluarga, setelah memperoleh keterangan tersebut, diam-diam KHO Beng berpikir lagi dalam hati, berusia sekitar 30 tahunan berarti persis seimbang dengan usia Dewi Inu berpikir demikian, kembali ia bertanya, bagaimana ceritanya sampai Cici bisa berkenalan dengannya KHO Yang Chu tertawa, sewaktu DLM perjalanan turun gunung tempoh hari, secara kebetulan aku ketimpa hujan sehingga harus berteduh di tempat ini, tak disangka pertemuan yang semalam dapat menjalin hubungan yang lebih akrab di antara kami, apakah Cici tak pernah menaruh curiga kepadanya, curiga soal apa curiga kalau dia adalah Dewi Inu yang sedang kita cari-cari KHO yang Chu tertawa geli, ah ah ah, perasaanmu terlalu sensitif, mana mungkin dia adalah Dewi Inu. Kau tahu, ilmu kedeleh maut pencabut nyawa yang kumiliki sebetulnya adalah warisan dari dia sekali lagi KHO Beng dibikin tertegun oleh kenyataan tersebut. Tapi pelbagai tingkah laku, gerak-gerik serta gejala yang diperolehnya selama bertemu dengan Lisian Soat memberi kesan kepadanya bahwa perempuan Sili ini sangat mencurigakan hati, maka secara diam-diam dia mengambil keputusan UTK melakukan penyelidikan selewatnya malam nanti, dia ingin mengetahui keadaan yang sebenarnya di sekitar sana. Maka setelah berbincang-bincang sebentar dengan Cici-nya dan menunggu sampai KHO yang Chu meninggalkan tempat itu, dia padamkan lentrah dan pura-pura tidur, padahal secara diam-diam dia awasi gerak-gerik di luar. Ketika kentongan kedua sudah lewat, rembulan nampak bersinar terang di luar jendela. KHO Beng menunggu sampai suasana di luar menjadi hening baru secara diam-diam melompat keluar dari jendela belakang dan menyusup ke halaman tengah dengan matanya yang tajam. Dia mencoba memperhatikan sekejap sekeliling tempat itu, suasana terasa lenggang dan gelap, Hanya di sudut halaman sebelah barat kelihatan masih ada cahaya lentera, maka dia pun segera bergerak menuju ke arah sana. Setelah didekati barulah diketahui bahwa tempat tersebut adalah sebuah halaman gedung yang terpisah, dari dalam gedung kedengaran suara lelaki yang sedang berbicara. Secara diam-diam KHO Beng mendekati tempat itu dan melongo ke dalam, tetapi apa yang kemudian terlihat membuat hatinya bergetar keras. Ternyata tempat itu merupakan sebuah gedung yang amat lebar, di LM ruangan duduk enam orang lelaki kekar. Keenam orang itu semuanya memakai baju berwarna kuning, malah salah seorang di antaranya tak lain adalah Heng Tiong Lin yang pernah dijumpai di kota yang ciu tempoh hari. Tak terlukiskan rasa terperanjak si anak muda tersebut saat itu. Dari kehadiran Heng Tiong Lin, dia segera menyadari bahwa perkampungan Ciu Hang San Ceng ini sesungguhnya adalah sarang iblis dari Dewi Innu, sedangkan Li Sian Soat sendiri meski bukan Dewi Innu pribadi, paling tidak dia adalah komplotannya. Tapi yang menjadi persoalan sekarang adalah kenapa cicinya bisa kenal dengan perempuan itu, bahkan sama sekali TDK mengetahui identitas yang sebenarnya. Bukan hanya itu, mengapa pula dia bersedia mewariskan ilmu senjata rahasia yang begitu ampuh kepada cicinya? Kalau dibilang tiada permusuhan di antara mereka, dibalik ke semuanya itu pasti ada rencana busuk atau latar belakang lainnya, tapi apakah rencana busuk dan latar belakang tersebut? Diam-diam KHO Beng termenung dengan perasaan bimbang dan tak habis mengerti, namun satu hal telah diketahui secara pasti, ia sudah terjebak dalam sarang harimau. Berapa bahaya keadaan demikian, ia pun mengambil keputusan UTK menghubungi cicinya dulu serta memberitahukan apa yang sudah terlihat, agar cicinya bisa meningkatkan kewaspadaannya juga. Berpikir sampai di situ, diam-diam dia pun memutuskan UTK mengundurkan diri secara diam-diam dan menghubungi cicinya lebih dulu. Siapa tahu baru saja dia membalikan tubuhnya, tahu-tahu di belakang tubuhnya telah berdiri seorang kakek berbaju ungu. Di tengah malam buta yang sepi begini ternyata kehadiran orang tersebut di belakang tubuhnya sama sekali. Tidikah menimbulkan suara sedikitpun, hampir saja KHO Beng dibuat bergidik-anggeli saking kagetnya. Sementara itu si kakek berbaju ungu itu telah menegur dengan suara dingin, siapa kau KHO Beng TDK langsung menjawab, otaknya berputar sebentar. Ketika melihat paras muka si kakek berbaju ungu itu terasa asing sekali, dia berpendapat lebih baik TDK membongkar identitasnya lebih dulu. Maka sambil tersenyum, katanya, aku bernama KHO Beng, tamu dari cengcu perkampungan ini, boleh aku tahu siapakah nama lociampuai mencorong sinar tajam dari balik mati ya kakek itu, sahutnya dingin. Oh oh oh, rupanya KHO Kongcu, kalau toh sebagai tamu, tak pantas kau menyelidiki rahasia orang lain di tengah malam buta begini. Buru-buru KHO Beng berkata lagi, aku sedang mencari keempat anak buahku karena ada urusan hendak menitahkan mereka UTK dikerjakan. Sayang tidak ku ketahui mereka berdiam dan lagi aku pun enggan mengganggu kenyanyakan tidur cuan rumah, maka terpaksa aku mencari seorang diri, tak disangka akhirnya aku mencari sampai tempat ini. Harap lo Heng Sudi memaafkan atas kelancanganku ini, kakek berbaju ungu itu termenung sebentar, kemudian katanya, kalau keempat enak buah Kongcumah, aku tahu ya, mereka berada di mana sekarang? Mereka telah pergi, sudah pergi seru KHO Beng tertegun, memangnya mereka pergi meninggalkan aku tanpa mencari kabar lebih dulu kepadaku kalau soal itu mah tidak ku ketahui secara pasti sahut si kakek dengan nada dingin. Aku tidak percaya, sekalipun mereka pergi tanpa pamit, paling tidak Ceng Cu kalian toh mesti memberitahukan soal ini kepadaku. Di saat mereka pergi meninggalkan tempat ini, Ceng Cu kami sudah pergi tidur. KHO Beng segera tertawa dingin, heeh, 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 apalah artinya lo tiang membohongi aku? Toh, aku sudah tahu bahwa perkampungan Ciu Hang San Ceng bukan tempat yang baik berubah paras muka kakek berbaju ungu itu, segera serunya, Hei, apa maksudmu berkata begitu? Kalau bukan tempat yang baik? Memangnya tempat ini tempat jahat seharusnya lo tiang jauh lebih mengerti ketimbang aku jengek KHO Beng lagi sambil tertawa dingin. Aku tidak mengerti, tak ada salahnya kalau ku jelaskan kepadamu sambung KHO Beng segera, Bila perkampungan Ciu Hang San Ceng adalah tempat orang baik-baik, kenapa di sini bisa ditemui jago-jago pedang berbaju kuning dari Dewi Innu? Begitu perkataan tersebut diutarakan keluar, paras muka kakek berbaju ungu itu berubah sangat hebat. Dan pada saat yang bersamaan pula, dari balik ruangan telah berkelebat lewat enam sosok bayangan kuning, dalam waktu singkat anak muda tersebut sudah terkepung rapat-rapat. Sambil tertawa dingin, kakek berbaju ungu itu berkata, Sebenarnya aku masih berminat memberi kesempatan padamu UTK hidup beberapa waktu lagi, tapi sekarang, heeh, heeh, mau tak mau terpaksa aku harus mengirim kau UTK pulang ke neraka lebih dulu. Begitu selesai berkata, sepasang telapak tangannya segera diayunkan ke depan, segulung angin pukulan yang maha dasyat pun meluncur ke depan dan menyambar KHO Beng. Dalam serangannya kali ini, kakek berbaju ungu tersebut telah menggunakan tenaga dalamnya sebesar 10 bagian lebih, bisa dibayangkan betapa dasyatnya ancaman tersebut. Menyaksikan betapa dasyatnya ancaman yang menggulung datang, KHO Beng tak berani menghadapinya dengan keras melawan keras, dengan cekatan dia mengenggos ke samping UTK menghindarkan diri. Tapi pada saat yang bersamaan, tiba-tiba terdengar lagi desingan angin tajam menyambar tiba dari sisi kiri. Serdapan yang dilancarkan secara licik ini kontan saja mengobarkan hawa amarahnya, dengan suara menggeledek segera bentaknya, HMMM, manusia yang tak tahu malu tenaga pukulannya segera diayunkan ke samping mengimbangi perputaran badannya, dengan cepat sekali diahantam tubuh si jago pedang berbaju kuning yang melancarkan serdapan ke arahnya itu. Jeritan ngeri yang memilukan hati pun berkumandang memecah kesunyian. Mimpi pun si jago pedang berbaju kuning itu tak menyangka kalau tenaga pukulan KHO Beng yang sedang tertuju ke arah kakek berbaju ungu tersebut, tiba-tiba sudah berpindah sasaran dan mengancam ke arahnya. Tahu-tahu dadanya terasa amat sakit, tak tahannya menjerit ngeri lalu roboh terjungkal ke atas tanah. Berada dalam keadaan begini, KHO Beng T.D.K. menghentikan perbuatannya sampai di tengah jalan, kembali bentaknya keras-keras, barang siapa masih ingin haidup, hayo cepat menggelinding pergi dari sini sepasang tangannya melancarkan sapuan berantai, bayangan pukulan menderu-deru bagaikan hujan gerimis, dalam waktu singkat lima orang jago pedang berbaju kuning sudah didesaknya sampai mundur sejauh tiga kaki lebih. Melihat peristiwa ini, kakek berbaju ungu itu menjadi sangat terkesiap, katanya tiba-tiba, sungguh hebat tenaga dalammu, tak heran kalau kau berani membuat keonaran di tengah malam buta begini loh tiang ujar KHO Beng dingin, sekarang kau boleh bicara secara terus terang, sebenarnya dimanakah keempat anak buahku sekarang kakek berbaju ungu itu tertawa sinis, heeh, 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 kalau sekarang mah jiwa mereka belum terancam, tapi bila kau berani membuat keonaran lagi di sini, aku tidak dapat menjamin keselamatan jiwa mereka lagi HMM, kau berani dengus KHO Beng, nyawa mereka toh berada di tangan aku Ong Tian Xiang, aku juga yang menentukan hidup mati mereka, kenapa tak berani kulakukan KHO Beng tertawa bergelak, haaah, 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 tapi kau jangan lupa, selembar nyawamu justru berada di tanganku berani kau bertaruh dengan ku tantang kakek itu tiba-tiba, bertaruh apabila kau yang menang, aku segera membebaskan anak buahmu dan membiarkan kau pergi dari sini tanpa diganggu seandainya aku kalah serahkan kitab pusaka Tian Goan Buboh kepadaku baik sahut pemuda itu angkuh, kalau begitu silahkan kau lepaskan seranganmu maaf, kata KHO Beng dengan suara dalam, telapak tangan kanannya segera dirempangkan di depan dada, lalu sambil berputar satu lingkaran ia bergerak maju ke muka. Tiba-tiba Ong Tian Xiang menjengek dingin, oh oh oh, rupanya kau telah mempelajari simhoat dari ilmu Tian Goan Sim Kang. Tubuhnya maju menyongsong, tidak berkelit atau berusaha menghindar, ia sambut datangnya serangan dari KHO Beng itu dengan keras lawan keras. Belah am di tengah suara benturan yang amat keras, tubuh Ong Tian Xiang bergoncang amat keras, tapi segera serunya sambil tertawa seram, heeh, 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 bocah keparat, tenaga pukulanmu hanya mampu meniup bulu ayam, HMM, coba rasakan pula tenaga pukulanku ini di tengah bentakan keras, sepasang kepalannya didorong bersama ke muka dengan kekuatan penuh. Sesungguhnya KHO Beng merasa terkejut sekali ketika menjumpai tenaga pukulannya sebesar delapan bagian tak berhasil melukai lawannya, dia sama sekali tak mengira kalau Hawa Hikang peindung badan yang dimiliki musuhnya telah mencapai puncak kesempurnaan, di mana tusukan tombak dan bacokan golok tak mempan lagi melukai badannya. Dalam waktu singkat dia segera menyadari bahwa kakek berbaju ungu ini betul-betul merupakan seorang musuh tangguh yang tak boleh dipandang enteng, maka begitu melihat datangnya angin pukulan yang menggulung datang, tergopoh-gopoh dia menghindarkan diri ke samping. Sementara itu di dalam hati kecilnya, diam-diam dia mengambil keputusan, selama orang ini tidak dilenyapkan dari muka bumi maka nasibnya pada malam ini lebih banyak bahayanya ketimbang selamat. Belum habis singkatan itu melintas lewat, kelima orang jago pedang berbaju kuning telah berteriak bersama sambil menyerbu ke muka dengan pedang terhunus. Sambil tersenyum dingin KHO Beng segera berseru, Kalau toh kalian sendiri yang pingin mampus, jangan salahkan kalau si Oya berhati kejilangan kirinya segera digetarkan keras-keras, bayangan tangan berputar mengikuti gerakan badannya, dengan cepat ia sudah melepaskan empat buah pukulan berantai yang amat dasyat. Seketika itu juga terengarlah empat kali jerit kesakitan yang memilukan hati, tahu-tahu empat orang jago pedang berbaju kuning itu sudah roboh terjengkang ke atas tanah. Tinggal seorang jago pedang berbaju kuning lagi yang masih hidup, tapi nyalinya sudah pecah, dengan ketakutan setengah mati ia membalikan badan dan melarikan diri terbirik-birit. Kakek berbaju ungu menjadi sangat gusar, ia membentak keras, tubuhnya segera menerjang ke depan sambil melancarkan pukulan berantai. Ibarat benteng terluka yang menyerang secara membabi buta, ternyata ia sama sekali TDK memperhatikan keselamatan diri sendiri, walaupun tubuhnya sudah termakan oleh tiga pukulan secara beruntun sehingga terhuyung mundur sejauh tiga langkah lebih, namun ia menerjang lagi ke depan dengan garang. KHO Beng segera berkerut kening setelah menyaksikan peristiwa ini, tapi sebelum ia sempat mengambil suatu tindakan, mendadak terdengar suara gemerangan dibunyikan bertalu-talu, kemudian di sekitar halaman bermunculah bayangan manusia, suasana pun menjadi terang-benderang bermandikan cahaya. Menyusul munculnya bayangan manusia tersebut, dari kejauhan sana kedengaran seseorang membentak nyaring, tahan Ong Tiansyang segera menarik kembali serangannya sambil melompat mundur dari arna pertarungan setelah mendengar bentakan tersebut. Ketika KHO Beng turut berpaling, dilihatnya Li Sian Soat telah berdiri di atas dinding pekarangan, ujung bajunya yang bertibar tertiup angin membuat gatsi tersebut nampak seperti Dewi Rembulan yang baru turun dari kahyangan dengan sinar matanya yang jeli, dia mengawasi sekejap wajah KHO Beng serta Ong Tiansyang, lalu tegulnya, apa yang telah terjadi? Ong Tiansyang segera memberi hormat seraya menjawab, di tengah malam buta Kongcu telah melakukan penyelidikan atas perkampungan kita, jelas dia mempunyai maksud tujuan yang tidak menguntungkan kita. KHO Beng segera mendengus dingin, tukasnya, lebih baik tak usah menggunakan tanya-jawab sebagai basa-basi lagi. Langsung saja menyinggung masalah pokoknya, ternyata Lisian Soat Tdk menunjukkan sikap marah atau tersinggung oleh perkataan tersebut. Katanya lembut, Kongcu dapatkah jelaskan mengapa kau Tdk bisa tidur malam sebelum ku jawab pertanyaan tersebut? Aku ingin menanyakan satu hal terlebih dulu, silahkan bertanya tolong tanya sebenarnya siapakah Nona kata KHO Beng dengan suara dalam. Lisian Soat segera terkekeh-kekeh, ujarnya, bukankah semala telah ku beritahukan kepadamu KHO Beng mendengus dingin? HMM, mungkin Nona Tdk berbicara sejujurnya tapi sengaja merahasiakan identitasmu yang sebenarnya atas dasar apa kau mengatakan perkataanku tidak jujur? Tanya Lisian Soat sambil tersenyum. Sambil menunjuk ke atas mayat salah seorang jago pedang berbaju kuning yang tergeletak di atasnya, tanah, ia menjawab, karena aku kenal dengan orang ini Oya? Siapakah dia sepatah demi sepatah sahut KHO Beng? Orang ini adalah jago pedang berbaju kuning anak buah Dewi Inu yang sedang cari-cari, ia bernama Han Tiong Lin, karena sewaktu berada di kota Yang Ciu, aku pernah berkenalan dengannya Lisian Soat segera tertawa terbahak-bahak setelah mendengar perkataan itu, serunya, aku rasa kau telah salah melihat orang KHO Beng agak tertegun, lalu serunya lagi, aku percaya mataku belum lamur, mana mungkin bisa salah melihat. Apalagi latihan ini pun sudah memberikan pengakuannya dengan kening berkerut Lisian Soat segera berpaling ke arah Ong Tien Siang, lalu tegurnya, apa yang telah kau akui? Tiba-tiba saja sekujur badan Ong Tien Siang gemetar keras, cepat-cepat serunya, aku tidak pernah mengakui apa-apa, aku hanya menganggap kedatangan KHO Kong Cu amat mencurigakan dan manusia macam dia tak boleh dibiarkan hidup terus. Lisian Soat segera bertanya lagi kepada KHO Beng, benarkah orangmu berkata demikian KHO Beng berpikir sebentar, kemudian baru mengangguk. YAA, benar, memang begitu Lisian Soat segera mengalihkan kembali pandangan matanya ke wajah kakek berbaju ungu, lalu katanya, Ong Tien Siang, kau telah bersikap tak sopan kepada tamu agung perkampungan kita, dosamu amat besar dan pantas dijatuhi hukuman mati, mengapa kau tidak segera bunuh diri UTK menebus kesalahanmu itu KHO Beng yang mendengar kejadian ini jadi tertegun, sebaliknya Ong Tien Siang segera menyahut menerima perintah telapak tangannya segera diangkat dan dihantamkan ke atas ubun-ubunnya sendiri. KHO Beng tetika berpeluk tangan belaka, tiba-tiba dia melepaskan sebuah totokan menghajar jalan darah di sikut Ong Tien Siang. Dalam waktu singkat, Ong Tien Siang mendengus kaget, tangannya kaku dan tak mampu bergerak lagi, tanpa terasa dia melototkan matanya sambil menegur, Hei, mau apa kau KHO Beng memutar biji matanya sambil tersenyum, sahutnya, aku tak ingin menyaksikan lot yang mampus dengan begitu saja lalu sambil berpaling lagi ke arah Li Sian Soat, tanyanya lebih lanjut dengan suara dalam, Nonali, sekali lagi aku ingin bertanya kepadamu, sebenarnya siapakah kau aku sama sekali TDK membohongi dirimu kata Li Sian Soat sambil tertawa. Lantas kemana perginya keempat orang anak buah KHO Hei, bukankah mereka berada di gedung sebelah depan sana BLM keadaan baik-baik seru Li Sian Soat tercengang. Buru-buru Ong Tien Siang melapor, mereka sudah meninggalkan tempat ini dua jam berselang aah, mengapa aku tidak tahu seru Li Sian Soat agak keheranan. Oleh karena Cheng Chu sudah beristirahat, maka hamba TDK berani memberikan laporan, urusan sebesar ini kenapa mesti ditunda? Kau memang makin tua semakin pikun tegur si nona gusar. Ong Tien Siang segera mengiakan berulang kali. Berada DLM keadaan seperti ini, KHO Beng benar-benar merasa agak pikun dan kebingungan, mungkinkah apa yang dia duga keliru. Tapi apa sebabnya Ong Tien Siang bersikap begitu ganas dan buas kepadanya barusan? Di samping itu, bukankah dandanan maupun tindakan ke enam orang jago pedang berbaju kuning itu persis seperti apa yang dilihatnya di kota Tongsia? Apakah mereka bukan anak buah Dewi Inu? Dia percaya apa yang terlihat olehnya tapi mengapa nona itu bersikeras uteka menutupi semua persoalan itu? Rangkaian persoalan yang mencurigakan hatinya bagaikan sebuah teka teki saja, membuatnya tak habis mengerti dan tak mampu UTK memecahkannya. Tentu saja, dengan sikap senyuman di kulum dan keramahan nona tersebut, mustahil baginya UTK bentrok lebih jauh dengannya dan dia pun jadi kebingungan serta tak tahu apa yang mesti dilakukannya lebih lanjut. Sementara itu terdengar lisian soat telah berkata lagi, Kongcu, lebih baik kau kembali ke kamar UTK beristirahat saja, bila ada persoalan lebih baik kita bicarakan esok pagi, jangan sampai membiarkan cicimu menuduh aku kurang melayanimu lama sekali KHO Beng berdiri termangu-mangu tanpa mengetahui apa yang mesti dilakukan, akhirnya dengan wajah bersemu merah dia menjura seraya berkata, Baiklah, kesalahpahaman yang terjadi pada malam ini biar ku mintakan maaf kepada nona esok pagi saja Kongcu jangan berkata begitu kata lisian soat sambil tertawa lebar, dalam suatu kesalahpahaman memang pasti akan jatuh korban, kau tak usah mempersoalkan masalah itu dalam hati, KHO Beng T.D.K. bersungkan-sungkan lagi. Setelah memberi hormat, dia segera kembali menuju ke kamar tidurnya. Sambil berbaring di atas ranjang, makin dipikir ia merasa makin tak tentram, hatinya pun makin tak habis mengerti, baru menjelang fajar ia terlelap dalam tidur yang nyenyak. Menanti ia mendusin kembali dari tidurnya, ternyata suasana dalam kamar masih tetap gelap bulita, seakan-akan fajar belum lagi menyingsing. Kejadian ini tentu saja amat mencengangkan hatinya, karena ia masih ingat, menjelang fajar tadi baru ia tertidur, mana mungkin. Tapi sewaktu dia memperhatikan kembali keadaan di sekeliling sana, pemuda itu baru merasa terkejut sekali. KHO Beng masih teringat, sebelum tidur tadi jendela berada DLM keadaan terbuka, mengapa saat ini ruangan tersebut justru gelap bulita dan tertutup rapat? Sewaktu ia memeriksa ke arah pintu ruangan, ternyata pintu itu pun tertutup rapat sekali dengan cepat. Pemuda ini sadar bahwa telah terjadi perubahan yang mencurigakan, buru-buru dia melompat turun dari atas pembaringan lalu memeriksa ke jendela. Ketika ia mencoba UTK membuka jendela, segera terasa benda tersebut keras dingin, ternyata berupa sebuah lempengan besi baja yang amat kuat. Buru-buru dia memeriksa pintu kamar, namun hasilnya sama saja, ketika dicoba UTK mendorongnya dengan sekuat tenaga, ternyata pintu itu sama sekali tak bergerak. Sekarang KHO Beng baru sadar, ia sudah terjebak ke dalam perangkap musuh, dalam terperanjatnya dengan menghimpun segenap tenaga dalamnya, ia segera menghantam daun jendela. Belah alam suara benturan yang amat keras bergema memecah keheningan, akan tetapi daun jendela itu tak bergerak sama sekali, malah sebaliknya dia sendiri yang tergetar sampai mundur sejauh dua-tiga langkah. Keadaan sudah menjadi jelas sekarang, ternyata kamar di mana ia berada sekarang telah dilengkapi dengan alat rahasia di sekelilingnya, di saat ia sedang tertidur nyenyak tadi, ruangan tersebut nampaknya sudah dirubah sedemikian rupa sehingga berubah menjadi seolah tahanan UTK menyekapnya. Sementara dia masih menggertak gigi menahan rasa benci dan marah yang luap-luap, tiba-tiba dari luar kamar terdengar seseorang menegurnya dengan suara lembut. KHO Kongcu, apakah kau telah mendusin KHO Beng mendengus dingin? Sahutnya, siapa kau orang yang berada di luar ruangan? Segera tertawa cekikikan, serunya dengan genit. Buda adalah Hang Ing, bukankah semalam Kongcu mencari aku? Sekarang Buda telah datang, silahkan Kongcu memberi perintah, aku tak punya urusan apa-apa, harap buka dulu pintu kamarku sebelum berbicara lebih jauh, sesungguhnya T.D.K. sulit bila mengharapkan Buda membukakan pintu kamar, tapi Buda pun berharap agar Kongcu mengawalkan pula sebuah permohonanku, katakan saja aku harap Kongcu suka menyerahkan kitab pusaka Tian Goan Buboh kepada kami. KHO Beng segera mendengarkan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak, haaah, 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 akhirnya ekor si Rase kelihatan juga, kalau dugaanku tak salah, cengcu kalian kalau bukan si perempuan siluman inu pribadi, pastilah anak buah dari siluman perempuan itu, kalau toh Kongcu sudah tahu. Semalam seharusnya kau tidak balik lagi kemari UTK tidur HMM, aku hanya bersikap kelewat gegabah sehingga masuk perangkap kalian, tapi bila kalian mengharapkan kitab pusaka Tian Goan Buboh, huu lebih baik tak usah bermimpi di siang hari bolong, apakah Kongcu tak menghargai selembar jiwamu? Apalah artinya dua lembar kitab pusaka ketimbang jiwa sendiri KHO Beng tertawa terbahak-bahak, haaah, 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 meskipun aku sudah terperangkap DLM kurungan ini, tapi UTK bisa menghabisi nyewaku mungkin kalian mesti membuang banyak tenaga lagi, sama sekali tak usah membuang tenaga, ruangan ini sudah dilapisi lempengan baja yang sangat kuat, asal kami memasang api di sekitar ruangan serta membakarnya, meski tidak sampai membakar hangus tubuhmu paling tidak juga mampu membuat badanmu jadi arang KHO Beng sangat terkejut, namun dia tak sudi menyerah dengan begitu saja, sambil berkeras kepala katanya, kalau begitu bakarlah sekarang juga, betapapun kalian mencoba UTK mengertaku, jangan harap bisa memeras setengah patah katapun dari mulutku, Hang Ing segera saja tertawa terkekeh-kekeh, He-eh, 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 Kongcu, mengapa kau berbuat begitu bodoh-oh-oh-oh-oh, jadi kau menganggap kecerdasanmu luar biasa? Baiklah akan kulihat sampai dimanakah kemampuan yang dimiliki oleh kalian perempuan-perempuan siluman, Kongcu, sekalipun kau sudah bertekad akan gugur bersama isi kitab pusaka tersebut, paling tidak kau tak seharusnya menyeret orang lain UTK mati juga, siapa yang kalian maksudkan seru KHO Beng dengan perasaan bergetar hebat? Tentu saja keempat orang anak buahmu, perempuan busuk yang tak tahu malu empat KHO Beng sangat gusar, mau dibunuh, mau dicincang lakukan saja segera, buat apa kau banyak berbicara lagi kembali Hang Ing tertawa tergelak, Haaah, 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 kalau begitu kau sudah ambil peduli dengan keselamatan anak buahmu lagi mati hidupku sendiri pun masih merupakan masalah, kenapa aku mesti memikirkan nasib orang lain sekalipun perkataanmu itu ada benarnya juga, tapi di samping keempat orang anak buahmu tak bisa hidup lebih jauh, Aku rasa harus ditambah lagi dengan seseorang, siapa Ancimu tak terlukiskan rasa terkejut KHO Beng setelah mendengar nama itu, segera bentaknya, bagaimana dengan ciciku kalau sekarang sih masih berada dalam keadaan baik-baik, tapi bila kau tetap berkeras kepala, mungkin dia pun bakal diceburkan ke dalam kuali berisi minyak mendidih, KHO Beng merasakan detak jantungnya hampir saja berhenti, diam-diam dia menggertak gigi menahan gejolak emosi di alam hatinya, benar kematian baginya bukan suatu peristiwa yang patut disayangkan, tapi bila cicinya ikut mati, lalu siapakah yang akan melanjutkan keturunan dari keluarga KHO mereka? Sementara dia masih termenung memikirkan persoalan itu, terdengar Hang Ing yang berada di luar kamar telah berseru lagi, bila saw hiap tak percaya, bagaimana kalau budak mengajak cicimu kemari agar kau bisa berbincang-bincang dulu dengannya kau berani, pakai KHO Beng keras. Tapi sebentar kemudian dia sudah menghela nafas panjang, katanya lagi dengan suara lemah, baiklah, aku mengawalkan permintaan kalian, kitab tersebut kutukar dengan enam lembar jiwanah, begitulah baru terhitung tindakan seorang lelaki sejati yang tahu diri seru Hang Ing tertawa. Tapi bagaimanakah pertukaran ini akan dilaksanakan? Kong Cu dapat meletakkan kedua lembar kitab pusaka Tian Goan Buboh itu di sisi pintu, belum selesai perkataan itu diucapkan, KHO Beng telah menukas sambil tertawa dingin, heeh, 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 bagus amat perhitunganmu, tapi bagaimana dengan orang-orang kami asal barangnya sudah kami dapatkan? Tentu saja orang-orang itu akan ku bebaskan semua, aku tak dapat mempercayai kalian teriak KHO Beng keras-keras. Lantas bagaimanakah menurut pendapat Kong Cu KHO Beng berpikir sebentar lalu katanya, kalian harus membebaskan aku dahulu atau bebaskan kelima orang lainnya, kemudian aku baru serahkan kitab pusaka Tian Goan Buboh itu kepadamu. Hang Ing berpikir sebentar, kemudian sahutnya, baiklah kalau begitu aku akan membebaskan dulu keempat orang anak buahmu, tunggu sebentar, aku tak bisa menyaksikan dengan matu kepalaku sendiri, hal ini tak bisa dipercayai. Hang Ing tertawa terkekeh-kekeh, segera katanya, itu mah soal gampang, tentu saja akan kuajak mereka datang kemari agar kau bisa bertemu dulu dengan mereka, kemudian menyaksikan pula orang-orangmu pergi meninggalkan tempat ini, bagaimana dengan ciciku sebentar? Cicimu pasti akan datang pula kemari, habis berkata suasana menjadi hening, agaknya Hang Ing telah pergi meninggalkan tempat itu. Kini tinggalkah obeng berjalan mondar-mandir seorang diri dalam ruangan? Benarkah ia akan menyerahkan kitab pusaka Tian Goan Buboh tersebut kepada musuh? Tapi kitab tersebut tidak berada di tangannya sekarang, sekalipun dia menyanggupi bukan berarti dia mampu menyerahkan keluar. Tapi apa akibatnya bila dia tak mampu menyerahkannya keluar? Pemuda itu tak bisa membayangkan lebih jauh dia pun tak sanggup UTK menduganya. Sementara dia masih termenung, tiba-tiba jendela dibuka orang dan muncullah sebuah lubang kecil. Ketika KHO Beng mendekati dan mengintip keluar, dia saksikan di depan ruangan telah berdiri berjajar empat orang, mereka tak lain adalah Hapukim, Rumang, Molim dan Mokim. Yang lebih aneh lagi keempat orang tersebut bukan saja tidak diikat lagi pula sikap mereka tidak menunjukkan rasa tegang, panik ataupun rasa gusar. Di samping keempat orang tersebut berdiri Hang Ing beserta dua daya yang lainnya. Nah, KHO Kong Chu, apakah kau sudah dapat melihatnya sekarang terdengar Hang Ing berseru? Buru-buru KHO Beng berteriak, Mo Bersaudara, coba kalian kemari semua Molim dan Mokim sekalian segera ke muka sambil berjongkok di depan lubang itu, tanyanya, Cukong, kau ada perintah apa kalian tak pernah menderita apa-apa tidak sahut Molim? Baik, siapa di antara kalian yang membawa bom udara mereka berempas sama-sama menggeleng? KHO Beng termenung dan berpikir sejenak, kemudian baru ujarnya, sekarang tinggalkan tempat ini secepatnya, begitu tiba di depan perkampungan gunakan dua kali suara pekikan panjang UTK mengabarkan kepadaku bahwa kalian sudah aman, sebaliknya bila menjumpai bahaya, gunakan tiga kali pekikan pendek sebagai kode, Kalian tak usah balik lagi kemari, tunggu selama satu hari di bawah bukit situ, bila sehari sudah lewat tanpa melihat aku munculkan diri, ini berarti aku sudah tewas, berangkatlah secepatnya ke lembah hati Buddha UTK mengabarkan berita ini kepada rekan-rekan lainnya, keempat orang itu segera manggut-manggut tanda mengerti. Setelah menghela nafas kembali, K.H.O. Beng berkata, berangkatlah kalian sekalian juga, sepanjang jalan kalian harus melatih baik-baik kedua jurus serangan yang kuajarkan itu, dua jurus tersebut merupakan dasar ilmu sakti yang tercantum dalam kitab pusaka Tian Goan Buboh, asal kalian sudah menguasai kedua gerakan tersebut secara sempurna, maka gerakan berikutnya akan lebih mudah dipelajari, asal aku dapat meloloskan diri dan asal kalian tidak binal dan liar, pasti akan kewariskan semua kepandayan tersebut kepadamu. Sekali lagi keempat orang itu manggut-manggut, sementara kelopak mati mereka nampak berkaca-kaca. Diam-diam K.H.O. Beng pun merasa amat sedih, meski di masa lampau dia menaruh hubungan yang tak berbegitu akrab dengan mereka berempat seolah-olah di antara mereka terdapat dinding pemisah, tapi pergaulan yang cukup lama, senang bersama sengsara berbareng yang mereka alami selama ini membuat hubungan batin di antara mereka bertambah akrab. Itulah sebabnya perpisahan yang terjadi saat ini cukup menyedihkan hati mereka semua. Cukong, baik-baiklah menjaga dirimu, kami segera akan berangkat kata molim berempat dengan pelan. K.H.O. Beng manggut-manggut, baiklah, kalau begitu sampai di tempat yang aman, jangan lupa memberi tanda kepadaku, keempat orang itu manggut-manggut, kemudian dengan gerakan cepat mereka beranjak pergi meninggalkan tempat tersebut. Dalam waktu singkat bayangan tubuh mereka lenyap dari pandangan mata. Saat itulah Hang Ing baru berkata lagi sambil tertawa, Nah, tentunya perasaanmu sudah lega bukan sekarang HMMM, bagaimana dengan cici kudengus K.H.O. Beng? Tunggu dulu, sebagian dari orang yang kau minta sudah dibebaskan, sekarang kau harus memenuhi janjimu lebih dulu, janji apakah K.H.O. Beng berlagak bodoh? Bagaimana dengan kitab pusaka Tian Goan Buboh itu kau tak usah membayangkan yang muluk-muluk, kitab pusaka Tian Goan Buboh hanya terdiri dari dua lembar, sedangkan dari pihakku pun masih ada dua lembar nyawa yang masih berada di tanganmu, bagaimana mungkin aku bisa menyerahkan sekarang juga lantas sampai kapan kau baru akan menyerahkannya kepada kami? Tegur Hang Ing dengan wajah berubah. Setelah kau mengundang kemari ciciku, aku akan persembahkan selembar lebih dulu, menantika sudah mebebaskan aku, akan kuberikan lembaran yang terakhir.